Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dalam sebuah sejarah disebutkan bahwa Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala Beliau adalah sosok ulama yang luar biasa Ilmunya dinikmati oleh setiap umat Islam Sampai hari kiamat sejak dia membuat Suatu karya yang sangat luar biasa Yaitu karya buku tentang hadis sahil Bukhari Al-Imam Al-Bukhari ini perlu diketahui Bahwa beliau merupakan orang Parsi Orang yang berada di wilayah Asia Tengah Namun keturunannya keturunan Bardisbah Keturunan Parsi Dan dia menjadi sosok yang luar biasa Apa yang menjadi rahasianya Satu Al-Imam Al-Bukhari Menjadi sosok manusia yang hebat Karena salah satunya adalah doa dari ibunda tercinta Oleh karenanya peran ibu sangat dipentingkan Sangat diperlukan untuk keberhasilan anak-anaknya Imam Bukhari sebagaimana diketahui dalam sejarah Merupakan anak kecil yang dalam keadaan buta Dalam keadaan yatim Dalam keadaan tidak orang kaya Namun beliau memiliki keturunan dari ayahnya Yang sebagai ahli hadis Beliau suatu saat ketika Dalam keadaan buta Maka ketika tidur ibunya bermimpi Bertemu dengan khulirullah Yang bernama Nabiullah Ibrahim AS Dan Ibrahim menyampaikan dalam mimpinya kepada ibunya Wahai ibu Ibrahim Wahai ibunya Bukhari Anakmu sekarang sudah dikembalikan Penglihatannya oleh Allah SWT Dan dengan mimpi itu dia terbangun Ketika terbangun dia langsung melihat anaknya Yang sedang tidur Dan ketika dibangunkan si anak tersebut Masya Allah ternyata dengan izin Allah Matanya bisa berfungsi kembali Dan itu diberikan sebab ibunya Al-Bukhari selalu berdoa Untuk kesembuhan anaknya Untuk kesehatan anaknya Karena Al-Bukhari ini merupakan anak yang cerdas Kecerdasannya sampai luar biasa Dia hafal ratusan ribu Ratusan ribu hadis Bahkan jutaan Sampai disebutkan Imam Al-Bukhari Hapal seratus ribu hadis Dengan sanadnya dalam keadaan sahih Dengan matannya yang sangat jelas Kemudian hafal dua ratus ribu hadis Dengan sanadnya dalam keadaan doib Dan Al-Imam Al-Bukhari membuat buku ini Yang sudah luar biasa Dan bukunya dapat dinikmati oleh semuanya Dan contoh sebelumnya adalah orang-orang yang sukses Karena ibu Yaitu Muhammad bin Idris Asyafi Imam Syafi Guru daripada Imam Ahmad bin Hanbal Dan Imam Ahmad bin Hanbal adalah gurunya Imam Al-Bukhari dan kemudian Imam Ahmad bin Hanbal itu sendiri merupakan anak yatim yang disayangi oleh ibunya Dan dengan peran ibunya mereka menjadi orang-orang baik Oleh karenanya dari pesan singkat ini Maka dekatilah anak-anak kita Doakanlah anak-anak kita Terutama bagi para ibu yang sudah mengandungnya Sudah mengurusnya Jadikanlah anak sebagai wasilah kebaikan untuk ibu dan keluarganya Dari kisah ini mudah-mudahan Kita semua menjadi manusia-manusia yang Mendapatkan kebaikan dari Allah SWT Berupa kebaikan Akhlak, kebaikan ilmu Dan bisa menyebarkan seluruh kebaikan kepada seluruh manusia Barakallahu wikm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih